Penggemar film pasti memiliki benda memorabilia yang ikonik dari film yang disukainya. Dan saat ini di London sedang diadakan sebuah event yang memamerkan dan melelang barang-barang tersebut. Dilelang? Iya. Bagi anda penggemar film, event satu ini pasti akan sangat dinantikan. Sebuah event yang memamerkan barang-barang memorabilia film-film ikonik telah hadir dan dipamerkan di London, Inggris. Selain dipamerkan, nantinya barang-barang ikonik tersebut akan dilelang. The exhibition is really a way for people to come up and get up close and personal to what it is that we're going to be putting up for auction here at View Cinema in Westfield on Oktober the 16th. Salah satu barang yang terdapat di pameran ini adalah skateboard Martin McFly dalam Back to the Fuser, Part 2, dan Golden Secret dari film Willy Wonka and the Chocolate Factory pada tahun 1971. Selain itu banyak memorabilia yang terdapat di pameran ini. Mulai dari harga yang mahal hingga yang murah. Di antaranya ada kostum dan topeng dari Star Wars, Attack of the Clones di tahun 2002, miniatur aliens, bed suit yang rusak milih Michael Keaton, hingga foto Jack Nicholson dalam ending film kontroversial The Signing. Melang ini masih akan pelangsung hingga 16 Oktober mendatang Good People. Bagaimana? Apakah tertarik untuk mengunjungi pameran memorabilia ini? Ini sih buat para movie freak, apalagi kayak Star Wars freak, alien freak, itu pasti datang ke sana untuk ikutan ngebeat, ikutan ngelelang sih. Iya, itu kan barang-barang yang benar-benar ikonik. Ada nggak ya kalau misalnya dari film Titanic, kira-kira yang ikonik kayak... Ada potongan es batunya tuh? Potongan es batu atau potongan kayu yang buat, yang ngapung gitu ya kan? Kalau misalnya film AADC, mungkin ada buku puisinya itu. Tapi kalau misalnya yang sekarang nih aku pengen kasih sesuatu buat kamu. Yes, pasti boneka-boneka hitam itu kan, keren itu dong. Bukan boneka Batman, bukan boneka superhero, tapi boneka yang kepang dua, matanya agak menyeramkan kripis. Sekarang lagi ada filmnya. Apa? Annabelle. Oh, thank you.